Acara akan segera dimulai, dan kepada para peserta, disembaw untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, demi keberlangsungan acaranya. Terima kasih, dan acara akan dimulai pukul 3.10. Acara akan segera dimulai, dan kepada para peserta, disembaw untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Untuk itu, maka topiknya saya persempit menjadi, atau difokus bahkan, kenali adanya jantung abnormal Anda. Apa maksudnya kenali? Dari sini pun kita bisa pahami bahwa rekognisi atau pengenalan secara dini atau awareness kepada masyarakat awam tentang adanya kelainan adanya jantung sehingga akan lebih peduli untuk kondisi kesehatan jantungnya. Bahkan bisa diselahkan bahwa denyut jantung itu adalah jendela dari kondisi jantung seseorang. Apa maksudnya? Kita ikut saja ya. Kenapakah? Oke, jadi sebelum lebih jauh, saya jelaskan dulu berbagai tipe dari penyakit jantung. Yang pertama adalah yang kiri atas gambarnya, yaitu, itu ngembar pembuluh darah ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh kondisi atau kelainan dalam pembuluh darah jantung yang disebabkan oleh suatu proses atherosclerosis yang ujung-ujungnya akan menjadi penyakit jantung koroner. Kenal itu pasti. Kemudian kita ke kanan. Heart valve disease. Kelainan-kelainan pada katuk jantung. Kemudian ke bawah lagi, ada lagi kelainan-kelainan yang disebabkan oleh infeksi. Atau damarin adalah reaksi antigennya, rheumatic heart disease. Bukan gangguannya pun lari katuk biasanya. Lalu yang bawah adalah heart failure atau PH jantung atau orang awam bilang jantung bengkak. Itu biasanya terjadi pada kondisi yang pada seseorang istilahnya masih survive apapun penyakitnya. Mau karena koroner atau karena katuk. Ujung-ujungnya kalau dia survive, kadang-kadang jatuh pada heart failure atau PH jantung. Sekarang kita lihat pada yang kiri bawah. Kardiak aritmia. Ini yang kita bahas sekarang. Karena seperti saya bilang tadi, ini adalah jendelanya penyakit jantung. Aritmia. Sekarang pertanyaan besarnya ada. Bagaimana sih jantung abnormal itu? Terus, seperti apa ya rasanya? Kadang-kadang ada yang gak paham juga kan? Ada yang bilang dada berdegup kencang. Dada berdegup gitu ya. Kemudian napas menjadi berat. Imbas tambahannya lagi. Tapi ada juga yang nyeleneh bilang, rasanya Anda seperti jadi iron man. Gak dongannya nih ya. Ini kayaknya yang lagi trending topic ini. Enggak, bukan ya. Yang bawah itu tambahin biar gak ngantuk aja tuh. Nah, sekarang pelajarannya nih. Definisi. Jadi, jantung berfungsi sebagai pompa darah ke seluruh tubuh dengan sebagai koordinasi dari sistem listrik jantung yang bila terjadi gangguan kondusi listrik tersebut akan terjadi aritmia. Ritme, ritme, ritmis, berirama. Ditambah di kata A depan, tidak. Berarti tidak berirama, tidak teratur. Secara normal, di jantung manusia adalah kurang lebih 60 hingga 100 kali per menit. Seperti berikut ini. Impuls trium ke ventiker dan melalui arta ke seluruh tubuh. Dengan gambaran rekan jantung seperti yang di kanan ini. Gelembang DAWP, lanjutkan KRS komplek di akhir gelembang T. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah lalu seperti apa bentuk-bentuk dari aritmia itu. Di sini saya bagi dalam bentuk empat besar untuk lebih memudahkan memahami secara garis besarnya. Dimulai dari yang kiri atas. Tachycardia atau denyut jantung terlalu cepat dengan gambaran rekam jantung seperti yang tampak itu kurang lebih. Dengan PKRST, tampak gelembang P rapat, lembang punca R-nya rata. Biasanya gejalanya, yang biasa terjadi begini adalah misalnya, ini pesertanya kan banyak juga yang mahasiswa nih. Ada yang ujian dari orang tua, tanggal tua gitu ya, biasa mulai berdebar-debar. Nah, tachycardia ini udah tanggal tua soalnya. Itu kan ada yang contoh simpel kejadian tentang tachycardia atau yang mau ujian. Mujud tachycardia. Tapi jangan lupa, ini adalah contoh sederhananya. Nah, cabangnya masih ada lagi dari tachycardia tersebut. Yang kanan adalah bradycardia yang lawannya dari tachycardia, yaitu denyut jantung terlalu lambat. Kurang lebih kurang dari 60 kali per menit. Dengan gambaran kompleks GRS yang masih lengkap, PKRST-nya. Biasanya orang-orang yang sedang puasa mungkin, itu yang kejadian-kejadian yang alamiya itu begini. Maka nadinya kan cenderung lambat. Kemudian yang kita beranjak ke bawah, ke kiri bawah dulu. Yang irregular, heartbeat. Maksudnya apa? Bahwa irama aja udah nggak teratur, udah nggak irama sinus lagi. Setiap gelombang P nggak dikutukan GRS. P-nya jelas di sendiri, GRS kompleksnya juga jelas di sendiri. Yang paling sering adalah, pasti ada beratau ya, masih mau ke dokteran nih, atrial fibrilasi. Itu adalah salah satu yang paling sering kejadian dari jenis irregular heartbeat. Kemudian kita ke kanan bawah, yaitu extra heartbeat, atau skip heartbeat. Itu dari satu irama yang normal, tentu ada yang seperti hilang. karena ada gambaran bizarre situ. Keris kompleksnya menjadi bizarre, jadi PVC, atau premature ventricul contraction, atau ventricular extrasystole. Sehingga rasanya, gejalanya, seperti ada yang hilang. Itu kurang lebih gambaran umumnya. Sekarang, lanjut. Pada, gimana sih gejala-gejalanya? Yang sangat umum adalah, paling tertinggi, yaitu berdebar-debar. Sensasi ini dirasakan rasa yang gak nyaman di dada, benyut yang terlalu cepat. Kemudian, kadang-kadang sertai rasa lelah, mudah lelah. Lalu, bahkan, bisa terjadi mudah pingsan, singkup, atau venting. Lalu, bisa disertai sesan nafas, khususnya pada saat beraktifitas, tapi bisa juga. Kadang-kadang, tidak siang beraktifitas, tapi biasa aktivitas adalah micu untuk jadinya sesat. Lalu, Dizziness, bahasa Jawanya yang geliang-geliang, lightheaded, malah terasa ringan, atau berputar-putar. Kemudian, bila suatu penderita, atau seseorang, disertai juga ada mungkin penyakit jantung koroner, plus kelayanan aritmia, maka bisa juga akan muncul suatu anginah. Sekarang adalah, bagaimana secara sederhana kita bisa mengetahui adanya denyut jantung kita. Ini sangat simple, sehingga orang awam pun, saya harapkan, bisa mulai aware, mengetahui denyut narinya. Posisinya adalah sebagai berikut, mau diperiksa sendiri, atau dibantu orang lain, tapi posisi ini yang paling penting. Diperhatikan bahwa salah satu jari yang lain, tiga jari berada di lurus dengan ibu jari. Posisinya di situ, di pergelangan tangan, turun antara 1-2 cm. Kenapa tiga jari? Kenapa enggak satu jari? Atau mungkin dua jari? Tiga jari, karena tentu saja untuk tujuan adalah mengobjektifkan hasil yang kita temukan. Maksudnya perabahan kita, karena seperti kita ketahui, sensor sensitif dari perabahan kita adalah di ujung jari. Dan harapannya, dengan tiga jari, maka akan lebih objektif bahwa denyut jantung yang dirasakan adalah benar-benar pengukuran yang akurat. Dan jangan lupa, penghitungan waktunya kurang lebih minimal 1 menit. Jadi dipegang denyutnya, kemudian sambil mengetah jam, data jelum jam, dihitung kurang lebih 1 menit. Berapa? Rata-rata normal seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah kurang lebih 60 hingga kurang dari 100 kali per menit. Kuat angkat dan teratur. Kemudian, ini adalah sebagai gambaran. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa Taki Kardi, itu enggak hanya melulu Taki Kardi yang sederhana. Dan ternyata salah berbagai penyebab dari adanya berbar-debar jantung, contoh kasus saja ini. Ternyata banyak juga kan, mulai dari atrafibrilasi yang paling sering, saya bilang tadi, kemudian adanya tumor di atrium, terus ke bawah atria Taki Kardi, sampai kepada kardium, miopati, long cutie, dan seterusnya ke bawah. Kalau ini konsumsinya anak-anak dokter-anak dokter ya, yang orang awam mungkin cukup mendengar saja, membayangkan saja bahwa banyak ternyata kelainan yang bisa diketahui dari penyebab jantung. Ini juga tambahannya, tadi kausa atau penyebab yang dari jantung, sekarang adalah yang bukan dari organ jantung. Apa? Nah, jangan remehkan. Ini apa ini? Magnesium. Bila kekurangan magnesium, kekurangan potasium, atau kalium, kekurangan tiamin, atau vitamin B1. yang lain apalagi? Genetik. Ini juga jangan dilupakan, pentingnya anamnesis, mendalam, bahwa genetik misalnya, seseorang itu sudah mulai memiliki kelainan katuk, atau memiliki gangguan irama secara genetik, maka perlu dipertanyakan, perlu ditanyakan lebih dalam. Kemudian adalah, ini juga jangan lupa nih, stress nih. pada beberapa orang, stress mungkin hanya membuat, istilahnya deg-degan. Tapi pada beberapa orang yang memang cenderung sensitif, gangguan irama jantungnya, maka bisa menjadi enggak karuan, istilahnya, stress tersebut. Alkohol, ini beberapa ya, mungkin ini budaya yang di luar. Kemudian kafein, atau kopi, mohon maaf, yang sudah memiliki gangguan irama jantung, tapi ternyata baru saat dari sini, ternyata kopi juga jadi penyebab. Ya, mohon dikurangin kopinya ya. Kemudian, bentuk yang lain adalah, yang tadi, nadi yang terlalu cepat, yang seperti ini kan, yang sebelah kanan, beradikardi, atau nadi yang lambat. Keluhannya kurang lebih, kepala terasa ringan, kemudian, mudah lelah, ini perlu juga diperhatikan, mungkin teman-teman, atau wisatai webinar sekalian, yang memiliki keluhan kuliah sebut demikian, mohon mulai dipiksa nadinya, kemudian singkup, mudah pingsan, sesak, kemudian nyiri dada, ataupun confusion, mudah bingung. Mudah bingung. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan seorang penderita, seorang itu dirujuk, atau diserankan untuk dipiksa ke dokter. Tentu saja, dari awal pun, ini gambar hijau, yang paling kiri, bila keluhannya, misalnya skip beat, atau nadi yang saya bilang tadi, hilang tadi, seperti ada hilang, kemudian thumping beat, atau rasanya berduk-duk, kencang banget, atau bahkan, debarannya terasa, tapi, setelah direkam jantung ternyata, gambar EKG-nya normal, kemudian dalam anamnesis yang komprehensif, keluarga tidak ada, kemudian juga ada data bahwa, tidak ada kelainan dari struktur jantung, maka bisa lah, cukup diperiksakan di dokter terdekat, di puskesmas, atau dokter terdekat. Tetapi, bila di tengah ini, kotak yang kuning, ternyata si penderita, atau seseorang itu, sudah memiliki riwayat adanya, berulangnya gangguan irma jantung, kemudian, berdebar-debar, sudah disertai dengan keluhan, entah itu sesak, pusing, atau nyiri dada, bahkan disertai jelas ada gangguan, atau abnormalitas dari rekam jantung, tapi bisa juga, akan menjantung ke normal, tapi sekali lagi, secara anamnesis, sudah tampak keluhan yang bermakna, seperti di atas, kemudian, makin diperkuat lagi, mungkin ada data, ada yang kelainan struktur jantung, apa datanya? Mungkin dari penggunaan fisik, atau mungkin yang lebih kuat lagi, dari minimal echocardiografi. Tentu saja, tersebut dirujuk ke dokter jantung. Nah, kapan situasi yang bisa terkini urgent, atau menuju emergensi, menjadi perhatian, ini kotak merah ini ya, pada perintah-perintah, ia mengalami berdebar-debar, tapi redahnya susah pada saat berolahraga, atau beraktifitas. Bila debarannya makin cepat, susah redahnya, meskipun sudah berhenti berada, segeralah, untuk, tentu saja namanya kotak merah, berarti tiba ke UGD, untuk di follow up lebih lanjut, maksudnya. kemudian, bila berdebar-debar, seketika itu juga diseterasa, ingin pingsan, nearsinkop, ataupun bahkan pingsan beneran, jelas itu masuk yang urgent, ataupun mendekati emergensi. Lalu memang sudah ada, seseorang itu sudah ada kelainan, struktur jantung. Artinya sudah ada data, dia mungkin sudah rutin kontrol, dengan obat-obatan dari terjantung, dan dengan data-data ekonya, mengalami tanya. Nah, itu juga, bila ada kelainan, segera refer kembali ke jantungnya, ataupun ke GD. Lalu, bila, ini juga penting, ada riwayat dari keluarga, adanya SADS, yaitu Sudden Arithmic Death Syndrome. Ini agak susah ditegakkan. Jadi, bila ada seorang dengan kematian mendadak, yang jelas dipahami dulu, kematian mendadak biasanya memang ada, aritmia bahasa kita, bahasa medis, adalah aritmia yang maliknang. Apa itu, Fentical Tegi Cardi, atau bahkan Fentical Fibrilasi, tapi tidak selalu dapat ditangkap, atau dapat diketahui, tahu-tahu sudah tidak ada pasiennya, sudah meninggal, maksudnya. Bila ada kejadian demikian, dari pihak keluarga, maka itu menjadi catatan khusus, pada seseorang ini, untuk segera di follow-up. Yang terakhir adalah, salah satunya, yaitu adanya High Degree Afiblock, atau adanya Afiblock derajat tinggi, atau bahkan komplit Afiblock. Afiblock derajat tiga, istilah kita. Jelas, itu juga urgent untuk segera dihujuk ke BGD. Lalu sekarang, bagaimana kita untuk menegakkannya? Kalau ini konsumsi untuk kebangan medis, seorang dokteran, dokter sekalian. Yang pertama, ada tentu saja anamnesis yang kuat dan mendalam. Sekali lagi, saya ulang-ulang, anamnesis yang kuat dan mendalam tentang kondisi pasien tersebut. Lalu, pemeriksaan fisik yang memadai, setidaknya mungkin siapa tahu ditemukan bising jantung. Lalu, berikutnya adalah kandung, ini jelas, sangat-sangat emas, sangat-sangat wajib harus ada EKG untuk lebih mendefinitifkan lagi tipe-tipe dari klinen irama jantungnya. Lalu, bila seseorang itu mungkin pada saat datang ke kita, maksudnya ke dokter, ternyata walau sempat keluhan ada berdebar-debar ataupun nyaris pingsan, tapi rekam jantung saat kontrol atau saat datang, tampaknya baik-baik saja. Tapi, sekali lagi, kita pegang keluhannya. Apa langkahnya? bisa jadi sebaiknya kita lakukan pemeriksaan halter monitoring, yaitu pemeriksaan rekam jantung 24 jam, minimal bisa 24 jam, bisa 5 hari, bisa seminggu, tergantung kebutuhan dari jantungnya. Untuk apa? Untuk mengetahui setiap detik, setiap detik perubahan dari irama jantung akan ketangkap. Jadi biasanya penderita akan disuruh untuk mencatat setiap menitnya ataupun setiap kapanpun merasa gak nyaman segera dicatat. Muncul rasa apa saat itu, jam berapa, menit keberapa. Dicatat nanti pada saat bertemu dokternya lagi, maka chip komputer dari halter monitor ini akan dimasukkan ke komputer untuk dibaca, baru nanti catatan tambahan dari penderita akan dibuat sebagai lengkap, disinkronkan. Lalu yang terakhir adalah, ini lebih komprensif lagi, Karyat eho kardiografi. Untuk apa? Untuk melihat struktur-struktur jantungnya bagaimana. Karena cukup banyak kejadian dari tangguan irama jantung tampak dari ataupun bisa dijelaskan dengan struktur jantung penyebabnya sebenarnya dari mana. sekarang kita melangkah pada ini untuk orang awam dan untuk kita semua untuk memudahkan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan khususnya aritmia saya ringkas menjadi lima. Ini template ini saya ambil dari experience life. Yang pertama, apa itu? mengenali faktor resiko. Yang pertama adalah kita lihat dulu gambar kiri tentang adanya autonomic imbalance. Ini tidak mudah mengetahuinya. Memang ini adalah pemeriksaan lebih jauh. Maka dikatakan mengenali faktor resiko adalah misalnya pada seseorang memang sudah ada masalah dengan autonomic imbalance yang bisa diketahui dengan pemeriksaan yang lebih advance. Misalnya dengan elektrofisiologi tadi, ada perusahaan di bagian konsultan dari jantung yang untuk mengetahui tentang faktor-faktor neurologis atau elektrisitas apakah itu faktor intrinsic cardiac neurologis problem atau extra cardiac nervous system atau neurologis problem bisa diketahui dari situ. Data-data itu siapa tahu ada pasien yang sudah punya data itu. Kemudian mungkinkah pemeriksaan itu sudah memiliki sakit jantung? Karena lagi-lagi apa yang bisa dibilang jendela penyakit jantung adalah denyut nadir. Kemudian obat-obat apa yang rutin diminum oleh pemeriksaan tersebut? Apapun itu. Mungkin pada beberapa orang tidak apa-apa tapi pada orang yang sensitif atau memang sudah memiliki kecenderungan adikmia maka obat itu akan cenderung membuat jadi nah dicepat atau malah tidak beraturan. Lalu kemudian pertanyaan adalah adakah klien-klien genetik seperti yang tadi? Mungkin sudah ada gangguan bawaan kelainan katuk mungkin memang sudah gangguan ada istilah long cutie sindrom mungkin sudah ditegakkan oleh terjantung dan dari kelainan itu juga adanya kardium epati kita tanyakan analisis adalah penting di sini untuk mengenali faktor risiko lalu kedua adalah monitor irama jantung untuk definikan dari apa sih gangguan irama jantungnya? Maka yang pertama yang saya sebutkan tadi dengan halter monitoring kurang lebih seperti demikian alatnya terus dipinggang lalu ada spesan dapan EKG ke dada penderita dan direkam apabila dilepas yang lebih canggih yang tengah karena lebih praktis ini nama spider sebenarnya bukan spider tapi ini sebut merek karena yang sementara ini yang cukup populer adalah merek spider ini lebih praktis di gambar tersebut dia cukup di peceli dada merekam 24 jam lalu nanti sesuai kebutuhan terjantungnya mau merekam 24 jam mau 5 hari mau semingat lain-lain yang diperlukan ingin diketahui sama juga ini dua-duanya baik halter maupun spider nanti tinggal dibaca di komputer atau yang lagi sekarang yang gadget freak bisa menggunakan yang pada yang dapat tahu semua ini apapun mereknya gadget yang bisa membaca nadi setidaknya sudah lumayan mulai lebih memudahkan untuk orang apapun bisa mengetahui denyut nadi meskipun secara dasar atau basic tapi setidaknya boleh untuk diketahui secara dini ketiga apa mengkonsumsi manusia sehat disini sebenarnya masih banyak manusia sehat apa yang bisa diberikan tapi ini mewakili dari yang awal tadi saya bilang yang gangguan yang mungkin terjadi yang paling sering adalah defisiensi vitamin B maka disini bisa dilihat sebagai contoh dari vitamin B1 kejubungan matahari kacang hitam dan kacang-kacangan superagus kemudian ada yang untuk meningkatkan kadar kalsium makanan top tennya pisang apokat bayam dan lain-lain bisa dilihat baik potitus kemudian apalah yang bisa meningkatkan magnesium karena kacang almond bayam juga apokat juga banyak kalsium dan magnesium dan kacang-kacangan keempat apa mengontrol aktifisik boleh semangat tinggi yang mau beli olahraga atau eksersis tapi jangan lupa bila memang ada problem dengan diramah jantungnya justru hati-hati dulu ataupun bila seseorang mungkin awalnya tidak memiliki gangguan diramah jantung tapi entah apa terinspirasi mungkin oleh siapa bagaimana sehingga eksersis berlebihan bahkan seperti gambarnya pakai treat meal kenapa saya kasih gambar treat meal treat meal istilahnya ngeri-ngeri sedap apa maksudnya memang mudah menggunakan treat meal tapi bila seseorang tidak bisa menyadari terjadi sesuatu dengan diramah jantungnya atau berlebihan over exercise malah menjadi berbahaya kenapa karena diramah jantungnya cengkak aruan jadi ini hati-hati ini gambaran yang saya silang ini bukan treat mealnya tapi over exercise-nya itu maksudnya maknanya kemudian tentu saja lawannya tidak bisa juga kalau sedentary life tentang-entang sekarang lagi situasi pandemi sehingga work from home apalagi mahasiswa sekarang study from home tidak juga seperti yang bawahnya jangan juga jadi yang pas yang sedang-sedang saja jangan over exercise juga jangan tidak pernah exercise sama sekali maka pentingnya adalah konsultasikan dulu kepada dokter langganan Anda bagaimana sih kondisi Anda realnya sehingga nanti bisa kurang lebih takar-takarannya untuk exercise atau aktivitas bisa diketahui dan yang kelima adalah mengenali tanda-tanda masalah irama jantung ini adalah tanda-tanda yang klasik sekali lagi saya ulangi adanya gelieng-gelieng bahasa jahwanya gelieng-gelieng atau kepala terasa pusingnya agak goyang gitu kemudian cenderung kayak mau pingsan gak ada apa-apa cenderung kayak mau pingsan lalu berdebar-debar topik utama kita berdebar-debar atau bahkan yang paling serius yang bawah mungkin sempat ada kejadian kardial ares semakin ketat kita memantau pendidikan yang sudah sempat kejadian demikian saya pikir itu ya untuk mengenali tentang aritmia mungkin akan lebih banyak diskusinya kali ya moderator ya Acah ya demikian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih Dr. Donny atas materi yang telah disampaikan selanjutnya kita akan beralih ke sesi diskusi nih dokter dan disini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat kita mulai dari dewasa muda sampai dengan orang tua dan juga mungkin teman-teman peserta jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan diperhilangkan untuk bertanya melalui kolom chat zoom dan nanti saya akan bantu untuk tanyakan ke Dr. Donny dan nanti mungkin akan didiskusikan juga oleh Dr. Donny oke mungkin saya langsung saja ya dokter untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada ini yang pertama nih dokter di Indonesia sendiri masalah aritmia menempati posisi yang cukup tinggi sebagai penyebab kematian mendadak pada tahun 2011 terdapat 2,1 juta kasus aritmia dan terus bertambah setiap tahunnya ada pun pertanyaan yang sering dipertanyakan masyarakat sebenarnya aritmia itu apa sih dokter oke nanti saya stop share dulu ya muncul terus gambarnya oke jadi poinnya adalah apa tadi apa sih aritmia itu ya betul ya betul dokter baik saya belum saya jawab ini yang bertanya awam kah atau mahasiswa kedokteran kah atau sejawat bukan apa-apa justru kalau memang ini artinya orang awam bagus bagus dalam artian berarti sudah meredak awareness kalau orang medis maswa sudah sepantasnya memang harus lebih aware tentang aritmia memang seperti saya bilang tadi dari segi terminologi aritmia ritmia ritm atau berirama teratur dari denyu jantung kita atau bahasa kita pulsasi kita yang secara sederhana kita bisa dapatkan mengalir tadi artri radialis yang berjana bisa juga ada yang lain mungkin kodang-kodang gawat bisa diartri karotis pada saat kegawatan lalu ada kata A depannya A tidak berarti tidak teratur maka disini saya ulangi lagi bahwa denyu jantung itu adalah jendela dari penyakit jantung atau kondisi jantung seseorang maksudnya apa? maksudnya adalah setiap perubahan memang tidak selalu tapi cukup banyak setiap perubahan dari denyu jantung kita itu mewakili dari kondisi jantung kondisi jantung kita misalnya apa? misalnya yang paling sering dari yang nadi yang tidak teratur saya sebutkan kenapa saya contoh demikian? karena pada pemeriksaan fisik untuk jantung tidak teratur dalam hal ini adalah atrial fibrilasi itu seseorang tidak akan bisa secara objektif menentukan denyu nadi dia akan merasa ini nadi saya tidak teratur tapi saya tidak bisa menghitung maka itu suatu kondisi yang dalam terpetik cukup serius bahwa seseorang ini tidak boleh mengabekan itu bukan hal yang biasa ini mungkin yang sering terabekan karena orang berfokus pada kalau ada sakit jantung yang paling hits adalah memang menjadi dada sakit jantung koroner itu yang paling hits paling sering kita dengung-dengungkan paling sering kita ingatkan tidak salah tapi ini fokus penting juga dan saya anggap sekali lagi bagus banget Amsawati untuk mengangkat tentang aritmia sehingga orang tidak hanya berfokus pada nyiri dada tapi juga rasa berdebar-debar jadi sekali lagi kalau secara terminologi demikian aritmia tapi secara awam singkatnya adalah itu jendela untuk mengetahui kondisi jantung seseorang atau jantung kita bila memang terjadi sesuatu yang berbeda entah kecepatannya atau entah kerabahannya maka segera untuk masukkan ke dokter langgaran Anda atau dokter jantung terdekat mungkin gitu sementara Oke, baik dokter jadi sebenarnya aritmia itu sendiri merupakan denyut jantung yang tidak teratur simpelnya seperti itu dan denyut jantung sendiri yang selalu ditekankan dokter Doni merupakan jendelanya dari penyakit jantung dan apabila kita sudah merasa bahwa denyut jantung kita tidak normal atau rasanya terlalu cepat terlambat itu segera langsung segera konsultasikan ke dokter gitu ya dokter nah selanjutnya dokter banyak yang berkata nih bahwa pria lebih berpotensi besar untuk terkena aritmia namun ada beberapa kondisi yang dapat membuat seseorang lebih mudah terkena aritmia seperti contohnya pada pasien yang memiliki histori penyakit jantung koroner lantas siapa saja sebenarnya yang berpotensi terkena aritmia dan faktor risiko dari aritmia sendiri itu apa saja dokter ya bagus pernyanya jadi masalah gender walaupun lebih banyak tapi dalam artian tidak bermakna juga perbedaannya karena prinsipnya tidak ada selalu hal yang spesifik yang bisa membedakan antara pria dan wanita misalnya terhadap kejadian sebandingkan maksudnya dibandingkan kejadian penyakit jantung koroner ya kan kalau pada usia produktif sudah muncul ya sempat hilang tadi ya saya ya Ca ya ini sudah muncul sudah oke ternyata tidak hanya di topiknya tapi di sinyal kita pun ada skip a bit jadi ada episode pause dari sinyal saya hingga hilang sekarang masuk lagi dari sini oke jadi saya lanjutkan sebagai contoh jantung koroner saya ulangin bahwa kalau masa perempuan lebih protektif dibanding laki-laki dia ada perbedaan signifikan karena ada hormon tapi kalau segi aritmia tidak terlalu perbedaan signifikan bermakna terlagi perempuan tapi yang lebih penting adalah apa yaitu anamnesis yang mendalam saya bilang tadi faktor-faktor genetik ataupun faktor-faktor kelainan yang sudah didapat nah pertanyaan sekarang faktor genetik gimana tahunya dok ini memang perlu pemerintahan lebih mendalam kalau seseorang itu gak ada keluhan memang kita effortnya gak kesana bukan apa-apa itu juga cukup ekspensif untuk mengetahui lebih jauh tentang kondisi listrik jantung seorang tapi bila memang ada kelainan yang mengarah pada gangguan kita pertanyakan dulu ada data gak ini bahwa seseorang itu oh ternyata memang dinyatakan misalnya saya bilang tadi ada long cutie syndrome atau gangguan struktur jantung dan seterusnya ya kan itu dulu kemudian tadi kita pertanyakan juga mungkin bukan hanya dari si penderita tapi dari kebiasaan jangan lupa mungkin kebiasaan minum obat apa yang tanpa disadari itu menjadi memicu untuk terjadinya aritmia yang paling simple apa mungkin obatan flu karena apa karena dalamnya kan ada obat-obatan simpatomimetic bisa memicu padahal seseorang yang memang gak perun untuk aritmia dia mungkin hanya berbeda-beda aja dari karbi palpitasi tapi pada orang yang berkesenung aritmia cenderung untuk aritmia maka bisa jadi dia melipivisi ekstrasistol bahkan sampai yang malignan multiple divisi itu menjadi bermakna muncul teluhan simptom jadi itu saya kira kekuatan dari anamnesis yang penting baik dokter berarti sebenarnya masalah perbedaan gender itu tidak bukan suatu masalah yang signifikan ya dokter jadi baik pria maupun wanita itu mempunyai faktor resiko yang tinggi terkena penyakit aritmia tergantung lifestyle mereka seperti apa seperti itu oke baik dokter nah selanjutnya dokter banyak sekali masyarakat yang kurang sadar apabila sudah terserang aritmia dan seringkali berobat ke dokter ketika kondisinya sudah parah jadi kayak telat gitu dokter baru ke dokternya nah jadi sehingga karena telat pergi ke dokter maka telat juga untuk mendapatkan pengobatan atau penanganan jadi dokter apa saja ciri-ciri atau gejala awal dari aritmia yang perlu kita ketahui serta untuk menghindari terjadinya aritmia sendiri prosedur pemeriksaan apa yang harus dilakukan untuk deteksi dini kondisi aritmia tersebut dokter ya oke juga peranyaannya jadi untuk deteksi dini dari aritmia adalah suatu hal yang sangat sederhana pertama adalah tentu saja sensasinya atau dirasakan lebih dahulu sepencerita kan dia sudah mulai merasa kok kurang debar ya rasanya kok enggak enak nah mulailah untuk jangan lupa mengukur nadi dengan tiga jari untuk lebih objektif mengukur sendiri atau dibantu orang lain prinsipnya kurang lebih dalam waktu satu menit cukup lah untuk mewakili objektif kira-kira gimana sih katuran nadi dalam satu menit gampangnya untuk orang awam bila mengukur nadi dalam satu menit dia bisa menghitung dengan pasti dan tepat maka dan itu kurang dari 100 kali per menit oke tapi bila saat mengukur mungkin dia menemukan kok nadinya kadang-kadang hilang kadang-kadang gak kehitung nah ini maka itu sebaiknya ke dokter kedua atau sebaliknya saat mengukur satu kayak pertama teratur berikutnya hilang terus teratur-teratur lagi hilang nah itu juga sama itu sebaiknya segera ke dokter untuk ditegakkan dengan cara apa follow-upnya setelah tahu itu mandiri secara musanadi adalah rekam jantung ya terus saja ke dokter untuk bisa rekam jantung apa yang ketemukan saat itu tapi bila mungkin keluhannya belum terlalu lama ataupun belum sering muncul maksud saya maka kadang-kadang saat ke dokter pun hilang rekam jantungnya normal normal sinus kalau hanya mungkin kadang-kadang masih muncul atau kadang-kadang malah hilang sama sekali susah kan kalau begini gimana menegakkannya nah itulah gunanya untuk halter monitoring sehingga disarankan kita untuk di halter monitoring pantau 24 jam masih gak ketemu maksudnya masih normal lihat lagi selama seminggu benar-benar aktif 24 jam biasanya ketangkep istilahnya gitu ketangkep gelombang yang gak teraturnya baru ketawan oh ini loh lainnya patologis itu itu kurang lebih ya Cang oke dokter berarti yang paling maaf Cang sorry ini ada pertanyaan di chat ini ya ini ada pertanyaan di chat ini ini kayaknya mantan ini nih mantan muda saya nih dosen kamu nih iya dokter mungkin iya bertanya nih ya ya bener ya saya baca ya boleh boleh oke saya baca ya saya baca ya oke ini dokter bertanya apakah pengobatan parabas hipertensi bisa berpengaruh terhadap kejadian aritmia kemudian bagaimana edukasi dokter lain yang primer bagi si penelitian aritmia oke mantap sekali ini pertanyaannya lalu apa ini dijenambahkan apabila diperkenalkan apakah perpergian pesawat terbang oke baik yang pertama saya coba jawab ya bahwa pada seseorang yang mendapatkan obat anti-hipertensi memang iya kadang-kadang atau kadang-kadang malah sering juga bisa membantu mengurangi aritmianya pertama kita lihat dulu dari kondisi pasien tersebut misalnya orang tersebut diberikan obat antensi golongan ACE inhibitor orang tersebut kebetulan bahasa awamnya jantung bengkak atau dekomisi kordis kemudian diberikan obat itu sehingga obat itu selain untuk mengandalkan hipertensinya juga sebagai anti-remodeling sehingga harapannya mengoptimalisasi dari pompa jantungnya seperti kita tahu salah satu kondisi aritmia adalah ketidakstabilan elektrik pada sel-sel atau jantung khususnya pada mengalami peh jantung atau dikomkordis sehingga dengan distabilkan harapannya kondisi pempa jantungnya anti-remodelingnya diambat tentu saja setelah langsung ataupun tidak langsung bisa mengurangi aritmia lalu ada jagi obat yang cukup poten untuk mengurangi aritmia apa itu yaitu biso golongan beta blocker yang kita gunakan yang selektif tentu saja yaitu contohnya yang paling banyak di pasaran adalah bisoprolol dia selain cukup membantu secara tidak langsung mengendalikan ritmnya sehingga secara tidak langsung membantu potensiasi untuk menekan hipertensinya tapi selain juga dia satu golongan anti-aritmia yang poten boleh dikondisi dengan itu kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana edukasi dokter dan primer karena ini sekali lagi cukup sederhana tapi bermakna yaitu ingatkan deh pasien untuk bila terjadi simptomatis keluhan dada yang gak enak jangan lupa untuk mengukur denyut nadinya apakah itu sesak berdebar-debar nyari dada jangan lupakan untuk hitung denyut nadinya kemudian yang terakhir aritmia saat berpergian prinsip kalau penderita tersebut memang under control oleh obat atau terapi ya fine-fine aja tetapi bila saat sebelum terbang dia sempat kontrol belum terkendali aritmianya entah itu atrafibrilasinya masih terlalu cepat rate-nya apakah itu PVC-nya masih cenderung cepat cenderung malignan multiple PVC ya sebaiknya jangan dulu dong tapi bila fine-fine aja atrafibrilasinya atau AF-nya terkendali rate-nya it's okay PVC-nya sesekali aja occasional PVC it's okay boleh terbang saya kira itu oke silahkan ini ada beberapa pertanyaan ya dokter ini ada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman peserta ya dokter mungkin Caca bantu baca dari Silvana Nada ini merupakan peserta kita juga dokter di sini kakak Silvana bertanya dokter apakah orang yang memiliki riwayat asam lambung juga mempengaruhi terjadinya aritmia bagaimana dokter apakah punya ya segitu aja dokter ya secara direct atau secara langsung penyakit asam lambung tidak selalu berpengaruh pada aritmia tetapi justru sebaliknya aritmia itu sendiri pada beberapa atau sementara orang dapat memiliki gejala atau simptom berupa tidak nyaman di lambung tidak nyaman di pencernaan sehingga artinya seolah kesatnya bahwa asam lambung penyakit aritmia tidak juga kadang-kadang aritmia itu sendiri yang bisa menyebabkan sensasi referral sensation ke gastrointestinal ke lambung jadi tidak nyaman tapi juga ada sih kasus yang sangat jarang pada beberapa orang yang bisa demikian sensasinya bisa saling berhubungan antara sakit lambung dengan aritmia tapi sekali lagi aritmia yang lebih sering sensasinya menyelupai sakit lambung begitu baik dokter ini juga ada beberapa pertanyaan juga dari teman peserta yaitu dari Muhammad Taufan Wiryakusuma mohon izin bertanya dokter selama pandemi edukasi yang baik untuk masyarakat yang mulai menjalani sedentary lifestyle ketika di rumah saja itu seperti apa ya dokter mungkin boleh dijelaskan sedikit dokter maaf pertanyaan apa jadi sedentary sedentary lifestyle ketika di rumah saja itu bagaimana dan cara edukasi yang baik ke masyarakat itu seperti apa dokter oke bagus pandemi bagus banget jadi bahwa sedentary lifestyle emang apa bahasa sekarang PW posisi Wena bahasa Jermannya jadi gak mau bergerak apa lagi udah pegang gadget yaudah gimana lagi ekses artinya untuk mengatasnya makin berat situasi sekarang kenapa makin berat dalam terpetik eranya udah era digital semuanya udah main gadget semuanya udah apalagi acara di televisi sekarang udah bisa pakai ya sebut merek nih Netflix segala macam dia gak bisa suka-suka pilih channel gak bergerak tempatnya gak bingung lagi mau pilih saluran channel acara itu juga buat kita gak bergerak jadinya maka edukasinya sebenarnya dikembalikan pada kesadaran diri sendiri ya dalam kesempatan ini semoga apa yang saya ungkapkan ini bisa juga disampaikan dan disebarkan artinya kan bahwa emang gak mudah untuk mewujudkan kesadaran diri bahwa kita perlu khususnya jantung kita kita topiknya jantung nih jantung kita perlu dibuat eksersis dibuat olahraga jantung kita artinya apa jangan dibuat denyutnya jantung basal aja jangan dengan cara apa cara yang paling mudah tentunya banyak instrumen atau apa saja bisa di rumah bisa dipergunakan mulai sekedar naik turun posisi badan apakah itu sit up apakah itu kalau memang rumahnya bertingkat bisa latihan step up ya kan naik dari tangga maksudnya naik turun tangga bukan banyak ataupun mau ngambil sesuatu jangan hanya bisa nyuruh mungkin ambil diri ya kan gerakan-gerakan itu setidaknya harapannya bisa mengurangkan sedentary life apa efek dari sedentary life memang gak mudah tapi sekali lagi harus kita mulai hal-hal segerhana yang bisa dilakukan di rumah atau sekitar rumah kalau sekitar rumah tentu saja jangan lupa maskernya ya kan apa yang tidak memang agak gak nyaman pakai masker yang biasa lari mungkin gak nyaman pakai masker yaudah maka jalan cepat deh paling gak masih bisa data sedikit kan kalau pakai masker misalnya itu kalau pengen yang outdoor tapi yang indoor segala kegiatan yang bisa mengulakan keringat kasarannya gitu setelahnya maka kerjakanlah tentu saja satu lagi kurangi asupan intake kalori kalau udah lagi nyantai main game matel sesuatu nah tangan rasanya gak enak kalau gak ada yang bergerak masukin ke mulut kan itu snacknya maksudnya itu dikurangin oke itu saya kira sebentar baik dokter jadi intinya disini calorie in and calorie out nya harus balance ya dokter kalau misalkan habis ngemil atau apa kalau bisa kita olahraga lah untuk bakar kalori yang masuk kayak gitu ya dokter selanjutnya di dokter ada pertanyaan lagi dari Kak Grecia Juanita saya ingin bertanya dokter bagaimana mekanisme alkohol menyebabkan heart palpitation ya jadi makasih pertanyaannya memang karena ini adalah bukan kebiasaan di kita alkohol ini sehingga kita jarang untuk membahasnya tapi biasanya jelas tidak jauh-jauh dari urusan dari neuro neurogenic istilahnya dari sistem persarafan dari dia kan ekstrakardiak maka dari pencerahan ekstrakardiak kandungan alkohol itu sendiri memicu menjadi sensitivitas untuk memicu kekardiaknya mungkin dari yang sederhana sekedar berdebar-debar palpitasi atau untuk yang sudah ini sekali ini katakan juga disini sebenarnya masalah asupan maksudnya misalnya kayak alkohol ataupun diet-diet lain mungkin seperti di awal Richard sudah bilang masalah junk food itu pada sebagian orang kok fine-fine aja ya kenapa? karena bisa jadi memang secara genetik dia tidak memiliki sensitivitas untuk jadi aritmia pada jantungnya itulah yang membedakan sehingga walaupun alkohol pun mungkin beberapa orang tapi beberapa orang lain memicu aritmia bisa juga jadi sekali lagi poinnya adalah seseorang itu secara genetik punya sensitivitas tidak masalah gangguan listrik jantung aritmia makanya golongan-golongan yang sebutkan tadi itu makan-makan atau apapun yang sebutkan tadi itu sebenarnya lebih ke arah preventif karena kita tidak tahu siapa yang sensitiv terhadap diri aritmia siapa yang cukup fine-fine saja itu poinnya oke baik-baik dokter terima kasih dokter ada pertanyaan lagi nih dokter dari BCA Insurance Kak Sri Ang Raini nah tadi dokter sudah mengajarkan cara pemeriksaan di pergelangan tangan pakai tiga jari untuk merasakan denyet tadi ya tapi kalau sudah pakai gadget efek kalau sudah pakai gadget apakah itu sudah termasuk efektif atau perlu hitung dengan tiga jari lagi atau bagaimana dokter dan juga di sini Kak Sri menanyakan apakah ada tipe orang yang memang kecenderungan denyutnya cepat seperti contohnya Kak Sri sendiri di sini Kak Sri hanya mendengarkan dokter menjelaskan denyut nadinya sudah berkisar dari 100 sampai 104 seperti itu dokter yang pertama masalah perkembangan teknologi dan gadget untuk nadi sebaiknya lebih objektif adalah dengan jari kita sendiri dengan taktil istilahnya taktil adalah dengan jari kita sendiri dengan tiga jari saya bilang tadi itu hitung semenit penuh itu lebih objektif gimana-gimana direct measurement atau penggunaan secara langsung itu tentu saja lebih valid dibanding menggunakan gadget untuk denyut kalau masalah rekam jantung kita nggak bisa kan mengetahui pakai EKG itu dan yang kedua aduh ini semoga saya bukan aritmogenik maksudnya saya bukan penjawab aritmia karena ternyata belinya ini baru dengerin makalah materi saya udah denyutnya antara 1 dan antara 4 jadi makanya semoga saya bukan termasuk golongan aritmogenik ekstramedisnya atau aritmia jadi kalau disini bisa dapet gambaran adalah karakteristiknya bahwa disini mungkin belinya ini mudah cemas atau mudah tegang bahasa jawanya sepaneng sehingga begitu mendengar topik yang saya bawakan atau judulnya ini waduh jangan saya termasuk ini itu kebawa kan jadi bahasa kerennya baper terhadap waduh ini kayaknya saya termasuk aritmia nah jangan 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 itu calm down jadi nampaknya kalau memang anda bisa ukur dan cukup kuat antara 100-14 itu saya pikir lebih ke arah karakter saja bahwa perlu pengendalian diri mungkin anda kepribadian tipe A yang suka perfeksionis ataupun mudah cemas itu mau kendalikan diri dan dari sini jelas satu yang paling penting mohon maaf kalau memang hobi ngopi mohon dikurangi kopinya karena anda hanya duduk mendengar materi saya sudah segitu masuk lagi kardi meskipun masih early masih tidak terlalu cepat kurang dari 10 tapi ternyata mudah untuk mencapai itu sehingga saya kira itu seran saya kalaupun masih belum yakin boleh untuk kalau anda lama nggak pernah rekam jantung boleh ada rekam jantung tapi nggak usah bayangin yang nggak-ngak dulu relax saja rekam jantung untuk pengen tahu kondisi fit anda lah jadi jangan bayangkan yang nggak-ngak supaya nggak makin cepat itu saya kira ya Oke dokter berarti kalau misalkan dengit nadi kita berkisaran seperti dari 100-140 itu bukan berarti masalahnya langsung aritmia gitu ya dokter kadang-kadang yang juga kayak misalkan nih kayak Caca contohnya baru lihat Opa Korea gitu di Youtube langsung tiba-tiba gebar-gebar kayak gitu itu berarti bukan bukan berarti aritmia bener kan makanya itu kan belum tentu kan belum tentu berarti harus contohnya bagus ya berarti belum tentu aritmia dan bisa saja karena kondisi psikis kita kayak emang kita tuh perfectionist kita suka cemas seperti itu ya dokter berarti emang harus melakukan kontrol yang lebih rutin lagi dan apabila kalau yang tadi dokter sempat bilang kalau misalkan nandinya emang kerasan irreguler kayak kadang detaknya normal kadang gak kerasan nah baru itu dari sana baru kita bisa konsul lebih lanjut ke dokter spesialis jantung oke baik terima kasih dokter selanjutnya ada lagi nih dokter pertanyaan dari Kak Levy Levy Pilarwe dari teman-teman peserta selamat sore dokter Doni saya ingin bertanya jika pada ibu hamil memiliki kejala aritmia apakah nantinya akan ada resiko pada masa kehamilan atau saat melahirkan ataupun pasca melahirkan dokter terima kasih banyak dokter bagus pertanyaan juga banyak pertanyaan bagus bagus ya jadi relitus sehari-hari dan ternyata emang banyak kan aritmia emang jendela kondisi jantung ya jadi memang ini agak situasi khusus ya saya kasih gambar sekilas aja karena stasi khusus artinya perlu pendalaman saya langsung sebut aja misalnya aritmia yang paling sering yaitu pada ibu hamil misalnya atrial fibrilasi kita ngomong yang serius aja kalau cuman karena takikardi karena perubahan hormonal isokela tapi kalau udah mulai nggak teratur nah udah mulai masuk nadi nggak teratur entah itu yang pertama atrial fibrilasi kemudian bisa juga ventricle extracisto atau skip beat tadi di diagram gambar saya tadi dua golongan itu maka perlu evaluasi atau kontrolin ke dokter jantung untuk apa kita tentu saja untuk memantau misalnya atrial fibrilasinya dipantau supaya kecepatan nadinya nggak lebih dari 100 kali per menit terkontrol kemudian ada obat tambahan yang harus diberikan kepada ibu hamil tersebut golongan namanya poagulan itu aja di gambaran dulu detailnya kan nanti saya kontrol ini kan awam dulu itu treatment atau pelakukan khusus pada golongan atrial fibrilasi pada ibu hamil kalau pertanyaannya apakah berpengaruh ya jelas berpengaruh makanya harus dikontrol makanya selain dikontrol ke dokter kandungan maka tentu saja yang bersangkutan harus dikontrol untuk jantung untuk mengendalikan mengobati dari gangguan irama jantungnya selama itu bisa terkontrol rutin cukup banyak ibu hamil yang mengalami aritmia ya pen-pen aja tentu saja dengan khusus tidak seperti orang hamil biasa baik dokter berarti intinya berpengaruh ya dokter maka dari itu kalau misalkan ibu hamil punya kondisi atau gejala aritmia itu bisa langsung segera konsul ke dokter atau spesialis jantung ya dokter oke selanjutnya dokter ada pertanyaan juga dari teman peserta yaitu dari kak raditya seridamar disini kak raditya bertanya selamat sore dokter mohon izin bertanya apabila pada fase ke satu terdapat pasien dengan curiga aritmia namun ketika memeriksa nadi tidak dapat tidak didapatkan adanya aritmia dan tidak ada cardiac event recorder apakah ada pemeriksaan yang bisa dilakukan di fase ke satu atau kami langsung rujuk ke fase yang lebih tinggi yang lebih tinggi ya dokter terima kasih banyak dokter bagus lagi jadi pokoknya adalah bila si penderita dokternya curiga bahwa pasien ini curiga aritmia sekarang dasar curiganya apa dulu tentu saja paling simple adalah atau paling sederhana dari dengit nadi ataupun dari karena ini dokter ataupun dari auskultasi mungkin ya mungkin maksudnya itu pertanyaannya karena dibilang disitu bahwa pada saat EKG tidak ditemukan dia bilang aku persanadi tidak ditemukan aritmia tapi juga tidak ada kejadian aritmia sebelumnya maka tentu saja apa yang mendasar yang tidak boleh dilihat gambar rekam jantung EKG itu yang dilewatkan jadi mengkonfirmasi diantara pemirsaan fisik yang ditemukan ada aritmia bahkan biasanya mungkin terdengar kalau dia auskultasi ada bising jantung bahkan tidak mulai begitu meskipun mungkin secara perabahan nadi yang dalam perabahan nadi seolah-olah kayak gak ada apa-apa ini paling penting sekali lagi begitu di auskultasi terdengar sesuatu yang berbeda tapi pada perabahan nadi seolah gak ada apa-apa belum tentu gak ada apa-apa karena sensibilitas dari taktil jadi kita kan gak sampai bisa mengetahui amplitude dari nadi yang sangat rendah hanya bisa kerekam atau tampak muncul di rekam jantung EKG itu jawabannya harus di EKG dulu apakah langsung dirujuk lihat-lihat dulu teluhannya kembali lagi ke pendudukannya kalau simptomnya gak ada bermakna dan ada EKG lihat EKG-nya kalau EKG-nya ternyata benar bahwa itu hanya irama sinus normalnya udah deh kontrol dua aja ke situ tapi ternyata pada saat kontrol berikutnya bisa jadi dua hal bisa jadi EKG-nya berubah kan di rekam jantung lagi misalnya seminggu di kontrol rekam jantungnya gak berubah teluhannya masih ada silahkan di refer atau yang kedua rekam jantungnya udah kelihatan berubah ya jelas-jelas di refer itu kayaknya oke baik dokter berarti intinya kalau misalkan kita merasakan waktu merabah denyit tadi di paket tiga jari itu berarti kalau misalkan terapa ya terabah denyit jantung yang seolah-olah gak ada masalah apa-apa berarti itu belum tentu mereka aman ya dokter belum tentu gak ada apa-apa biasanya kayak belum tentu ada apa ya belum tentu mereka sehat-sehat aja jadi intinya harus EKG iya berarti harus EKG seperti itu oke baik dokter di sini di kolom chat tidak ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman peserta karena masih ada waktu yang cukup banyak jika teman-teman peserta ada yang ingin dipertanyakan terkait masalah penyakit jantung khususnya aritmia mungkin bisa bisa ditanyakan melalui kolom chat ya teman-teman dan di sini Caca ingin bertanya juga nih dokter sambil menunggu pertanyaan dari peserta nih dokter Caca ingin bertanya jika seseorang telah dinyatakan positif aritmia dokter langkah apa saja yang dapat dilakukan dan apakah seorang yang positif aritmia tersebut dapat sembuh dan pulih kembali dokter jadi masalah aritmia ini sebenarnya cukup kompleks ya jadi di sini makanya topiknya saya bilang sebagai kenali jadi masih repugnisi aja maka jawabannya adalah bila memang itu aritmia sifatnya hanya sekedar dari gambar saya pertama dari kiri atas alias cuma pakikal dia maka jelas itu akan mudah kembali ke normal tapi pun kadang-kadang misalnya yang yang kanan bawah skip a bit karena adanya ventrical ekstasis atau divisi pada beberapa orang yang tidak terlalu berat kondisinya misalnya kelainan aritmia mungkin hanya karena gangguan divisi emisi vitamin atau elektrolit gangguan elektrolit bisa dia kembali ke normal tapi bila dia karena kelainan struktural jantung atau istri jantung yang memang lebih berat dan penanganan lebih jauh sampai kepada misalnya elektrofisiologis tadi tentu saja kadang tidak mudah juga untuk kembali ke normal tapi setidaknya bisa distabilkan ini poin penting tidak selalu sempurna tapi bisa distabilkan itu kan baik dokter jadi jika ada orang yang kelainan menderita penyakit aritmia ini jika kelainan struktural jantungnya sudah berat itu mungkin susah untuk dipulihkan tapi bukan berarti tidak bisa distabilkan ya dokter berarti masih bisa distabilkan jantungnya seperti itu ya dokter oke baik dokter terus Ceca ingin bertanya lagi nih dokter karena kan di sini tuh kita tahu ya dokter kalau misalkan tingkat mortalitas dan morbiditas aritmia itu sangat tinggi di Indonesia dan kalau nggak salah itu juga masuk penyakit tertinggi yang dapat bisa mengganggu kesehatan kita kayak masuk 10 besar atau gimana gitu jadi di sini ingin bertanya dokter langkah apa sih atau terutama gaya hidup sehat apa yang dapat kita lakukan agar dapat terhindar dari aritmia dokter mungkin ada tips and trick gitu dari dokter terutamanya kan sekarang ini agak susah buat ke gym atau susah buat jogging di taman olahraga taman kota seperti itu dokter ya baik jadi ini sekali lagi memang kompleks banget jadi memang sekali lagi diketahui dulu misalnya dia yang pertama tentu mungkin nggak ada salahnya kita rajin-rajin mengukur dengan adik ya kan dengan peraturan tiga jari tadi tapi juga kalau memang lagi nggak ada apa-apa jangan dikit-dikit ngukur nadi jangan lupa nanti malah sepanjang malah bingung dengan ngukur nadi terus diukur-ukur tapi di lamang rasa nggak nyaman aja sedikit dan entah itu nafas agak berat atau gampang nah boleh untuk diukur nadi bila ternyata untuk orang awam gampang gini aja ngukur nadi ternyata kayak lagi susah diukurnya maksudnya hilang timbul yaudah segera ke dokter aja selama ada keluhan segera ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut sampai ke tahap EKG rekam jantung itu untuk early warningnya lalu untuk mengatasinya seperti 50 yang saya bilang tadi bisa aja penelanus lengkap kemudian asupan yang cukup jangan lupa asupan cukup bukan berarti hanya kargo doang dipikirin kan dengan kondisi sekarang yang paling banyak kargo aja yang paling banyak maksud padahal harus berimbang juga vitamin lain apalagi situasi pandemi begini multivitamin diharapkan cukup rutin saya ingatkan rutinnya mungkin bisa 3-4 hari sekali diharapkan kita semua untuk minum vitamin apapun itu merknya apapun itu pokoknya multivitamin kalau bisa multivitamin hingga sampai mikronutrien sehingga harapannya sudah beberapa penelitian menyatakan mempeningkatkan datum kita menghadapi covid lalu hubungannya dengan aritmia lagi-lagi jangan lupa aritmia adalah titik masuk pada kondisi fatal misalnya ada serangan jantung ada selebritis yang di Jakarta yang beberapa tahun lalu selebritis yang meninggal mendadak banyak pengembannya cowok keren arkis kita dia meninggal mendadak sampai gede tetapi sudah tidak ada pertanyaannya adalah pada saat dia akan meninggal mendadak apa yang terjadi pada listik jantungnya aritmia tentu saja aritmia yang mana aritmia malignan yaitu yang ventricle fibrilasi jadi bisa dipahami aritmia ternyata benar-benar bahwa bila kita bisa mantau bahkan setelahnya bila kita bisa mantau 24 jam seseorang itu misalnya ada terjadi apa-apa ada seseorang itu kita bisa lihat kita bisa tahu kejadian fatal terakhir jantungnya apa seorang yang kondisi parah jadi itu jawabannya bahwa betapa pentingnya kita mengetahuin adik kita karena ternyata mulai dari yang ringan hanya sekedar mengganggu aktivitas sampai yang fatal yang menyertai penyakit jantung yang lain misalnya koronel ternyata aritmia juga istilahnya sainnya itu oke baik terima kasih dokter atas jawabannya nah disini dokter ada yang bertanya lagi dari teman peserta sepertinya teman-teman peserta cukup aktif dokter pada diskusi kali ini karena mungkin topiknya juga sangat seru dokternya karena topiknya kan aritmia jarang juga orang yang mengenal ada juga yang sudah mengenal tapi kayak belum tahu lebih lanjut seperti apa jadi menurut menurut CC kayak topiknya ini juga seru jadi teman-teman peserta disini sangat aktif sekali bertanya oke disini ada pertanyaan dokter dari Elvin Semulin Mote selamat sore dokter saya Elvin mau bertanya apakah orang dengan riwayat diabetes atau penipertensi dapat mempengaruhi kerja jantung dan mungkin bisa terjadi aritmia dokter baik ya bagus saya harus maafi saya harus mempertanyakan bagus karena emang ini contoh realitas ya sehari-hari jadi memang tentang adanya seseorang yang memiliki riwayat diabetes ataupun hipertensi memang jelas kedua hal kedua penyakit tersebut atau kita silahkan sebagai bagian kelompok dari kardiometabolik sindrom yang paling begini hal tersebut dipervensi diantibitis kondisi hipergikemini akan bisa merusak kondisi endotel seluruh pembuluh darah dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki tinggal mana yang bahasanya kalah duluan misalnya seorang yang diabetes tidak terkontrol di atas kepala kalah duluan jadi stroke mata kalah duluan jadi retinopati jantung kalah duluan jadi pijika ke ujung kaki kena juga kalah duluan menjadi papu atau nyakit ati perifer obstruktif sampai maka maaf nekrosi segala macam berbau segala macam sampai ada amputasi itulah karena betapa destruktifnya jadi kondisi hiperglykemini di pembuluh darah endotel seorang tentu saja balik lagi karena dia mengganggu kondisi endotel di pembuluh darah kita tentu saja juga mengganggu ke tingkat sel-sel di otot jantung kita sehingga bahasanya mengumum miliunya atau lingkungan di otot jantung maka elektrisitas atau kondisi listrik jantung pun akan terganggu ujung-ujungnya apa yang menggambarkan listrik jantung aritmia jadi akan berlatar jaribinya hubungannya apa kalau kena diabetes biasanya kalau seseorang itu masih survive pada dia menjadi kardiomiopati kardiomiopati jantung bahasa awamnya melar listrik jantung terganggu aritmia itu bisa jadi untuk kita pun untuk orang medisnya bahwa itu jadi pertanda bahwa ini orang ini lagi nggak stabil orang diabetes mitus dengan aritmia lagi nggak stabil jantungnya jangan dia ngepremeh maka terapilah diabetesnya terapi pun aritmianya kurang jantungnya biasanya terjadi overload sindrom maka kurangnya overloadnya optimalkan pompa jantungnya harapannya aritmianya merga lalu hipertensi sama juga setelnya 3 uang karena bagian dari kardiometabolik sindrom hipertensi dari demikian dia pada penelitian yang dengan kondisi yang tekanan pada ventricus sehingga awalnya hipertropi lama-lama kompensasinya nggak mampu jadi dekompensi jantung ujung-ujungnya aritmia juga jadi tentu saja sangat keras hubungannya dan dengan optimal terapilah diabetes mitus optimal lalu komplikasinya pada jantung terapi secara optimal itu saya kira baik dokter berarti jawabannya diabetes maupun hipertensi itu ada hilang ya iya dokter halo sempat hilang saya masih kedenger ya oh masih kok masih terdengar oh iya syukur jadi jawabannya berarti diabetes maupun hipertensi itu rap juga ya kaitannya dengan aritmia dokter terutama kalau diabetes tadi kan karena beban jantung jadi kalau misalkan ada pasien diabetes berarti diharapkan banyak-banyak olahraga atau konsumsi makanan yang sehat supaya tidak memperberat beban jantung seperti itu ya dokter dan selanjutnya itu ada pertanyaan juga dari Kak Vira Aulia selamat sore dokter mohon izin bertanya apakah kebiasaan olahraga malam dapat berakibat negatif terhadap kesehatan jantung dokter kan kadang-kadang ada mitos dokter gak boleh olahraga malam gak boleh renang malam-malam kayak gitu dokter bagus juga semuanya bagus karena emang ini hal-halnya aktual jadi tentang kebiasaan olahraga ini lebih ke arah kenapa olahraga malam tidak optimal jadi bukan masalah bagus-bagus tapi istilah saya tidak optimal kenapa jangan lupa secara lingkungan keadaan oksigen kita kan cukup rendah kalau malam hari kadang oksigen lingkungan maksud saya kadang oksigen lingkungan cukup rendah malam hari kenapa ya pelajaran dari biologi SMA kali ya masalah putosintesis ya tanaman malam mengeluarkan sudua kan dan mengikat oksigen tentu saja dalam olahraga outdoor lingkungan ataupun indoor sama aja sebenarnya gak teroptimal jadi kalau malam itu keuntungannya cuma satu apa gak panas gak kena terik matahari sehingga mungkin cukup apa namanya cukup bertahan tapi sebenarnya gak juga kalau coba kita cermati mungkin Anda yang suka eksersis coba sekali lagi atau pelarga apapun Anda cermati saat Anda beraktifitas atau berolahraga di pagi hari terutama atau siang hari kemudian bandingkan dengan Anda berolahraga sore hari atau sekian jam 5 atau bahkan malam hari 9 jam 10 malam itu pasti secara sensitif Anda akan berbeda Anda akan lebih mudah cepat lelah kalau Anda malam hari kenapa sekali lagi oksigen di lingkungan luar pun rendah jadi ya saya bilang bagus gak bagus tapi gak optimal saya pikir baik dokter jadi kalau misalkan olahraga malam hari itu mungkin berhubungan dengan kondisi lingkungan juga karena kan di malam hari itu tumbuhan menghasilkan CO2 karena kan tumbuhan fotosintesisnya di siang hari jadi mungkin kalau misalkan olahraga malam hari kadang-kadang kita suka merasa lelah letih karena emang balik lagi ke kondisi lingkungan tadi kalau tumbuhan itu ternyata pada malam hari kan menghasilkan CO2 bukan O2 kayak gitu wah keren-keren dokter nah selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman peserta yaitu dari Kak Lydia Renaninktias dokter ingin bertanya apa ya makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita aritmia atau mungkin ada saran dari dokter untuk pasien aritmia itu sebenarnya makanan yang direkomendasikan apa saja dokter juga ini pertanyaannya jadi tentang makanan-makanan ya jadi memang seperti di pengantar tadi cacakan ya makanannya junk food ini sekarang udah mulai banyak ini kembali lagi pada kondisi seseorang maksudnya dasar seseorang sensitifitas terhadap aritmianya itu dulu jadi pada seseorang yang memang sensitif terhadap aritmia jangankan makanan-makanan obat-obatan yang dia perlukan untuk dia misalnya seseorang itu memang sudah dinyatakan sensitif aritminya mungkin apa misalnya yang saya ngomong contoh paling sering mungkin seseorang itu dengan hipertiroid kondisi dengan hipertiroid salah satu yang penyebab aritmia itu kadang gak mudah dikendalikan bila kondisi hormon hipertiroidnya gak terkendali mungkin dia coba lagi flu minum obat flu yang untuk orang lain nyantai-nyantai aja minum obat flu malah redah flu-nya tapi untuk dia walaupun dia serendah ternyata bikin debar-debar gak karuan kenapa begitu? karena dia sudah punya dasar sensitif terhadap suatu kondisi aritmia yang kebetulan dia seorang hipertiroid sehingga agak susah untuk memberi obat flu pada penyantai tersebut kenapa? karena obat itu ada kandungan kolongan simpatum metik saya gak memicu nabi ada orang lain mungkin fine-fine aja pada waktu itu malah jadi gak karuan iramanya maksudnya gak karuan sekarang balik pada masalah makanan kalau orang itu gak terlalu sensitif saya pikir kalau masalah makanan ini kita lihat skupnya lebih luas gak perlu hanya aritmia sebagai titik masuk karena dengan kondisi sekarang hindari sedentary life tentu saja seimbangkan gizi karbohidratnya yang cukup saja proteinnya di ikan kemudian banyak minum air putih bila orang tersebut tidak memiliki jantung bengkak maka banyak banyak yang mengatuk kelakuan khusus untuk orang yang berikan jantung bengkak lain lagi saya ngomong ini kriteria umum saja kemudian hindari jangkut tentu saja kenapa jangan lupa jangkut gak hanya melindungi dari dunia MSG-nya 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 bisa memicu hal-hal lain mungkin juga suatu malignancy segala macam jadi sekali lagi fokus untuk masalah makan saya lebih ingatkan untuk kondisi menyeluruh karena harapannya terkendali semuanya adiknya bagian satu di jala doang baik dokter berarti balik lagi ke umum seperti tadi berarti makanan juga perlu dijaga dari jangkut mungkin lebih ke makanan-makanan yang penusurat terus juga mungkin makanan-makanan kayak sayur buah atau kaca-kacangan kayak gitu-gitu mungkin bisa ya dokter untuk pahian aritmi ya oke baik dokter ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir karena mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 4 lewat 4-2 dan sudah hampir habis waktu untuk diskusi dan ini mungkin sekalian menjadi pertanyaan penutup ya dokter dari teman peserta yaitu pertanyaan terakhir dari Kak Robi Melian Syah mau tanya dokter apakah orang yang mengidap diabetes militus berisiko tinggi terkena penyakit jantung seberapa besar seberapa besar resiko tersebut dan bagaimana cara mengurangi faktor resiko tersebut dokter terima kasih dokter sebelumnya bagus tanya-tanya penutup orang dengan diabetes militus memang seperti saya jelaskan sebelumnya tadi bahwa dalam kelompok dari kardiometabolik sindroma atau penyakit yang berpengaruh langsung pada jantung satu contoh yang paling topnya diabetes militus jelas sangat berisiko tinggi mulai dari awal mengganggu pembuluhnya yaitu endotelnya pembuluh darah sisi dalam mengganggu tidak hanya di jantung tapi seluruh yang namanya pembuluh darah seluruh badan kita akan diganggu atau diserang oleh diabetes militus tinggal saya lagi mana yang kalah dulu kemudian pada otot jantungnya bisa terjadi istilah medisnya jadi penting untuk orang bergantung diabetes militus memang di sini poinnya diabetes militus bukan berarti fonis juga walaupun termasuk kategori penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara sempurna tapi bisa terkontrol ini kata kuncinya terkontrol dimulai dari mana dimulai dari tekab diri sendiri dulu lalu dari lifestyle gaya hidup hasil dari tekab tadi lalu rutin obatnya sehingga harapannya terkontrol diabetes militusnya meningkatkan kualitas hidupnya sehingga tetap bisa beraktifitas itu saya kira baik dokter berarti jawabannya beresiko tetapi bisa dikontrol dokter mungkin dengan cara rajin-rajin juga cek up ke dokter dan juga mungkin rajin berolahraga atau konsumsi makan dan sehat untuk mengurangi BMI menormalkan BMI-nya biar tidak memberatkan kerja jantung kita seperti itu ya dokter baik dokter mungkin saya rasa disini karena sudah tidak ada pertanyaan juga di kolom komentar zoom mungkin dengan ini kita selesai ya diskusinya dan disini saya ingin menyatakan bahwa keren sekali sih dokter sesi diskusi kita kali ini dimulai dari materi yang dokter sampaikan di awal dan juga tanya-jawab-tanya-jawab yang sudah berlangsung pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta pun juga gak kalah keren dari jawaban-jawaban dokter Doni sendiri dan terima kasih juga dokter atas materi yang sudah diterangkan dan mungkin disini teman-teman kita mungkin ada sedikit kesimpulan ya yang perlu kita ingat bahwa kardiak aritmia merupakan jendela jendela penyakit jantung seperti yang sudah ditekankan dokter Doni juga jadi kardiak aritmia ini merupakan jendelanya penyakit jantung dan aritmia sendiri didefinisikan sebagai abnormalitas sistem kondksi listrik jantung seperti contohnya pachycardi dimana pachycardi sendiri itu cirinya denyut jantungnya terlalu cepat bradycardi disini ciri-ciri dari bradycardi adalah denyut jantungnya terlalu lambat kebalikan dari pachycardi dan ada juga irregular heartbeat yaitu contohnya seperti atrial fibrillation dan lain sebagainya dan gejala aritmia sendiri yang perlu kita ingat teman-teman adalah palpitation terus terasa sesak dan nyari dada mudah lelah mudah letih dan juga pusing serta yang paling penting cara mencegah aritmia sebelum kita terkena aritmia itu sendiri adalah monitor irama jantung paling penting dan juga mengonsumsi makanan sehat dan juga mengontrol aktivitas fisik dimana kata mengontrol sendiri ini jangan over exercise dan juga jangan tidak berolahraga jadi olahragalah senormal mungkin gitu baik terima kasih dokter doni atas materi-materi webinar yang luar biasa pada sore hari ini dan juga dokter doni juga sudah berikan kepada kami semua semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh dokter doni bisa bermanfaat bagi kita semua disini serta sukses terus untuk dokter doni dan juga kita semua yang ada disini akhir kata saya mengucapkan pantun-pantun sedikit ya teman-teman dan dokter izin ya akhir kata saya mengucapkan ke sekolah pakai sepeda menyandang tas isinya buku kepada teman-teman semua aku meminta rasa maaf dan terima kasihku sampai berjumpa kembali di lain kesempatan stay safe and healthy untuk dokter doni dan teman-teman peserta semuanya see you next terima kasih banyak dokter doni ya sama-sama oh ya dokter doni oke success oke saya live ya oke bye semuanya oh kenapa oh foto dulu katanya oh maaf maaf oke oke apalagi nih ca moderator oke ini mungkin saya ambil alih juga kali ya jadi MC sekalian jadi moderator sekalian MC mungkin disini untuk mengakhiri sesi diskusi kita foto bersama dulu ya teman-teman dan juga dokter sebentar izin untuk foto bersama jempolnya dong kalau jempolnya dulu kalau berfoto nih jangan kaku nah ya mungkin semangatnya ada gaya nya kayak jempol ya teman-teman ya jempol fight ada mungkin teman-teman gak berarti gak berarti juga boleh tapi tinggi banget gak berarti oke gak berarti boleh deh boleh oke sarangi mungkin teman-teman peserta yang belum menghidupkan kameranya mungkin bisa di on cam sementara teman-teman untuk foto-foto dulu ya sama-sama oh sama-sama terima kasih oh ya ampun ini dokter Jokor terima kasih udah bergabung mantap salam kompak ini teman-teman seperjuangan saya ini siap kasih-sasih oke baik dokter kita foto ya teman-teman saya hitung ya oke foto dokter Jokor mana bentuk hatinya nih oke sip jangan depan muka gak kata mukanya samping aja oke satu dua tiga terus selanjutnya ini ada beberapa slide teman-teman tahan dulu ya teman-teman satu dua tiga tahan dulu oh iya sih banyaknya ya tahan lagi teman-teman yang belum hidupin kamera juga sekalian teh hidupin kameranya dulu yuk oke slide ketiga nih ya satu dua tiga oke tahan sebentar teman-teman lagi dua slide oke 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 sudah sudah selesai sesi fotonya disini mungkin akhir kata kembali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk dokter Donnie sudah menyampaikan materi-materi yang sangat luar biasa dan terbukti ya karena materinya sangat luar biasa pesertanya juga sangat aktif dimulai dari dokter Ronald juga suka sering bertanya dan juga teman-teman peserta lainnya juga sering bertanya karena emang materinya juga sangat keren ya sangat menarik seperti itu serta penjelasan dari dokter Donnie juga sangat keren dan semoga bermanfaat bagi kita semua ya dokter semoga lebih apa ya lebih lebih mencegah mencegah terjadi aritnya dan juga lebih meningkatkan pola hidup sehat kita sendiri ya dokter maaf 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 saya selagi saya nyamper teman-teman berjuangan saya ini dokter Aan dari Papua waduh makasih nih udah hadir ya waduh mantap nih teman-teman jauh ini pada berjabung makasih dokter Aan juga nih teman-teman berjuangan Papua beliau sekarang posisi oh itu dia ini fotonya yang muncul kamera loh mana tuh kameranya nah itu dia oke salam sihat selalu Terahan sip stay safe oke jadi terima kasih kepada dokter Donnie spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan atas materi yang telah disampaikan hari ini serta terima kasih kepada Josephine Pasarita sebagai moderator kita pada siang hari ini semoga materi yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua untuk acara selanjutnya disini adalah pemberian sertifikat kepada dokter Donnie spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan sebagai pembicara kita pada siang hari ini ini cara nerimanya gimana ini pasti gimana dokter Ronald mantap-mantap bagus banget effortnya mungkin dari PDD nya bisa share screen untuk sertifikatnya dokter gini pastinya enggak oke sekarang enggak pastinya saya dibisikin sama satu panitia ini gimana pastinya gimana gini kah problem 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 selesai selamat menikmati nunggu share ya ngomong-ngomong ya ngisi waktu saya dulu gak lumus AMSA juga 90-an tapi jadi kayak nostalgia lagi nih oke terus ini saya gini ya oke terima kasih untuk sertifikatnya kayak gini sudah atau belum sudah dokter oke terima kasih terima kasih dokter Donnie oke saya live ya terima kasih kemudian untuk selanjutnya kita akan lanjut ke agenda selanjutnya yaitu pengumuman untuk pemenang dari 3 days challenge nah tanpa menunggu lama-lama lagi langsung aja kita mengumumkan kepada 3 pemenangnya oke jadi untuk pemenang dari 3 days challenge-nya untuk hari pertama dari nama instagramnya at Levi Pilar selamat kepada Levi Pilar sebagai pemenang 3 days challenge hari pertama kemudian untuk pemenangnya yang di hari kedua itu adalah dengan nama instagramnya at caca underscore fn selamat caca moderator kita juga hari ini kemudian untuk yang hari ketiga itu pemenangnya adalah dengan nama instagram at josepina underscore 21 dengan captionnya do an exercise selamat josefin terus kemudian saya ucapkan selamat kepada 3 pemenang untuk 3 days challenge dari heartbeat sekarang teman-teman kita sudah berada di penghujung acara saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas keantusiasan para peserta yang telah mengikuti acara webinar heartbeat saat ini semoga semuanya materi yang kita dapat berguna untuk kita semua saya sebagai MC dari acara heartbeat pamit undur diri dan meminta maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan terima kasih dan salam sehat semuanya selamat menikmati 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 selamat menikmati